Untuk mengantisipasi meluasnya pandemi penyakit akibat virus COVID-19, kebanyakan sekolah di Amerika menghentikan kegiatan belajar di sekolah. Tapi untuk memastikan bahwa para siswa mendapatkan makanan yang sehat, maka program penyediaan makanan di sekolah tetap dilanjutkan, hanya polanya yang diubah. Berikut ini laporan Alamburhanan dari Lodon County, negara bagian Virginia. Melody dan Ilyana mengantarkan sarapan dan makan siang untuk murid ke beberapa lokasi yang ditentukan di kota Sterling, negara bagian Virginia. Hari ini mereka mengantar ke enam tempat. Setelah sekolah-sekolah meliburkan muridnya untuk mencegah penyebaran virus corona, program penyediaan makanan bagi murid tetap dilanjutkan melalui pengantaran dan diambil ke sekolah-sekolah. Penyelenggaranya adalah pemerintah kota atau kabupaten masing-masing. Di wilayah tingkat dua atau setingkat kabupaten Laudan County, terdapat hampir 84.000 siswa. 18 persen diantaranya masuk kategori keluarga pendapatan rendah yang bisa mendapatkan makanan gratis dan potongan harga. Selain makanan siap tantap, juga ada disediakan bahan makanan untuk keluarga seperti sayuran kaleng, pasta, beras, dan lainnya. Di tengah situasi pandemik COVID-19 saat ini, tidak hanya keluarga yang tidak mampu boleh mengambil makanan, melainkan siapa saja yang membutuhkan. Dengan mulai adanya kekurangan beberapa pasokan makanan di pasaran, program semacam ini membantu siswa untuk mengkonsumsi makanan layak. Dana untuk penyediaan makanan sehat gratis buat siswa ini didapat dari dana negara bagian dan dana nasional. Dari Loudoun County, Alam Murhanan dan Leah Yohanes VOA